Intro Kegiatan workshop ide jenresen dan pemahaman penulisan karya tulis ilmiah Di Hotel Sapoy Homan Bandung ini menarik ya Di satu sisi pihak penyendia atau penyelenggara itu memberikan workshopnya menarik Nah di satu sisi ada sesi game, ada sesi workshop Nah menariknya paserta tidak jenuh dalam kegiatan satu dan dua hari Sesi pertama saya menarik sekali ada sebelum mulai workshop ada kegiatan pemanasan ruangan Kemudian sesi serius workshop dilanjutkan di saat peserta sudah mulai jenuh Penyelenggara atau penyedia membuat event games lagi Dan itu menarik bagi kami selaku penyelenggara dari PT Indonesia Power Maintenance Services Unit Next time berharap kami seperti ini Aduh kalau saya merasa apa ya Seperti mendapatkan apa ya solusi banget gitu Memang kan kita akhir-akhir ini memang dari kami dari bidang KM memang mendapatkan beberapa target dari KP ya Nah kebetulan juga ini dengan adanya kegiatan ini tuh kita bisa mendapatkan solusi dari Apa namanya kemasahan yang sedang kita hadapi terkait dengan target yang harus kita capai Di MSU terutama untuk kegiatan penulisan jurnal EWMIA Tentunya kegiatan ini bermanfaat sekali Apa namanya dilihat juga kalau misalnya kita langsung minta ke area-area kan cukup sulit ya Mungkin ini waktu yang tepat dan saran yang tepat untuk mengambil perwakilan-perwakilan dari semua area Untuk hadir disini dan fokus untuk menulis jurnal Tia Wirawan dari Maintenance Service Unit PT Indonesia Power Selama dua hari kegiatan yang dilakukan bersama CIA Kita melakukan training tentang penulisan jurnal Bagaimana dalam menulis jurnal dengan baik Kemudian kita melakukan pembuatan jurnal Jadi selama dua hari ini tim dari CIA sangat membantu kita dalam menyusun kerangka jurnal Kesan dan pesan yang saya alami selama dua hari ini Kita sangat dibantu dan semua pertanyaan yang kita tanyakan kepada CIA dijawab dengan baik Dan kita jadi mengetahui bagaimana menulis dengan baik sebuah jurnal Jadi untuk teman-teman PT Indonesia Power khususnya Maintenance Service Unit Jadi tahu bagaimana apabila mempunyai sebuah ide atau gagasan atau inovasi Bagaimana menulisnya, mengaplikasikan menjadi tulisan yang sangat baik Kemudian saran dari saya untuk CIA Sebaiknya setelah semua peserta membuat jurnal Nanti pada bagian akhir Sebaiknya dilakukan presentasi dari masing-masing kelompok Cukup lima menit saja Nanti kemudian direview kembali oleh Dari teman-teman CIA Apakah hasilnya sudah baik atau belum Cukup itu saja dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Sendin Nugra Tama Putra Saya merupakan salah satu peserta dari training CIA Dari training CIA yaitu Patriknya tentang Edi Generation Dari dua hari ini Materinya sangat menarik Saya suka Dan yang kedua Kita diajarkan bagaimana menulis jurnal ini Dari beberapa sumber Seperti Google Scholar Sangat menarik Materinya juga Sangat interaktif Ada timbal balik Antara pemateri dan juga Pemeserta Untuk kesan-kesannya Tidak pernah kecewa ya Untuk training dari CIA Dua kali ini saya ikut Yang dari pertama untuk training inovasi Yang kedua Penulisan jurnal karya ilmiah Untuk sarannya Saya rasa sudah cukup bagus Sarannya dari saya Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih Untuk kegiatan kita di dua hari ini Terkait workshop ID Generation Khususnya untuk di Indonesia Bauru Ramesu Cukup sangat membantu Terkait dalam penulisan jurnal Maupun penulisan inovasi Terkait pekerjaan teman-teman Baik di area maupun di administrasi Sangat membantu Karena menurut kami Dengan adanya pendampingan ini Memudahkan Teman-teman kita pegawai Untuk merumuskan suatu Jurnal Yang sesuai dengan standar Yang ditetapkan oleh korporasi Atau perusahaan Jadi dengan adanya Pendampingan ini Saya berharap Bisa dapat ditingkatkan Dan dilanjutkan Sehingga teman-teman yang ada Di unit MSU khususnya Bisa menuangkan ide-ide inovasinya Dalam bentuk paper maupun jurnal Yang bisa dipublikasikan Di tingkat perusahaan Maupun bisa dipublikasikan pula Di tingkat nasional maupun internasional Kita harapkan itu lebih baik Dan juga bisa meningkatkan Revenue dan juga kontribusi kita Kepada perusahaan khususnya News of Power Dalam hal ini secara umum Kepada perusahaan listrik negara Atau PLN Secara induk Dan holdingnya Di kita Dari kami Selaku Bidang pengembangan kompetensi Pegawai khususnya MSU Sangat berterima kasih sekali Khususnya untuk Tim-timnya dari Pak Aduk Terkait selaku CEO Dan juga staffnya Terkait pendampingan Dari teman-teman Dalam menyusun Jurnal maupun Paper Terkait penulisan-penulisan Ide inovasinya Jadi dengan adanya Pendampingan dari CEO ini Kami sangat terbantu Selaku Bidang pengembangan kompetensi Sehingga dengan adanya Penulisan paper atau jurnal Sangat membantu Dalam dokumentasi Terkait Pengembangan kompetensi Maupun Terkait Jurnal-jurnal Yang harusnya bisa Diterbitkan oleh teman-teman Sehingga Dari teman-teman itu sendiri Bisa memberikan Semacam ide Inovasi Inovasi dan juga Kontribusi yang positif Untuk perusahaan Jadi Saran dari saya Sangat baik sekali Bu ya Untuk acara ini Di tingkat Dilakukan lagi Dan juga mungkin besok Dengan adanya Outbound Sehingga bisa Saling kerjasama yang baik Lalu Saling sinergis Antara tim Itu yang Bisa Mampu Tim kita Teman-teman kita Untuk Lebih semangat Dalam bekerja Di perusahaan kami Seperti itu Oke Tidak banyak yang bisa Saya katakan Hanya saja Program ini Luar biasa Karena jarang sekali Perusahaan yang memberikan Keterampilan bagi Karyawannya secara individual Terutama Kemampuan menulis Jurnal Di Kacah internasional Yang biasanya Memang Ditunjukkan untuk Perorangan Jadi Top Markotop Terima kasih